Di tengah situasi Israel dan yang semakin memanas, Malaysia mengaku siap mengirimkan pasukan secara besar-besaran. Namun pengiriman pasukan itu akan menunggu keputusan dari PBB. Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Pertahanan Malaysia Dato Seri Mohamad Hassan pada Kamis, 26 Oktober 2023. Mohamad menegaskan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengambil keputusan mendadak soal hal ini. Pemerintah Malaysia juga akan mempertimbangkan segala keputusan yang diambil oleh PBB, khususnya soal Angkatan Tentara Malaysia. Pasalnya, sebagai bagian dari gerakan non-blok di bawah PBB, Malaysia telah menjadi bagian dari pasukan sementara PBB di Lebanon. Malaysia memiliki lebih dari 800 personel militer di Lebanon dan beberapa perwira yang bertugas di Somalia serta di sejumlah negara Afrika lainnya. Sebelumnya, Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga mengatakan pada Senin, 16 Oktober 2023 bahwa pengerahan pasukan penjaga perdamaian di Palestina memerlukan konsensus di antara negara-negara tetangga. Tanpa konteks tersebut, ia mengklaim bahwa pesawat yang membawa pasukan dari Malaysia tidak akan dikerahkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!